Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang hukum Newton tentang gerak Yang pertama yang ini kita bahas yaitu tentang jenis-jenis gaya Jenis-jenis gaya itu terdiri dari gaya kontak Yang kedua ada gaya berat Yang ketiga ada gaya gesek Yang keempat ada gaya tegangan Yang kelima gaya hambatan Yang keenam gaya listrik Dan yang terakhir adalah gaya pada gaya magnetik Gaya kontak terjadi karena dua gaya yang ditekan secara bersamaan Untuk gaya berat, gaya berat merupakan gaya yang ditarik oleh gravitasi pada sebuah benda Atau dengan kata lain itu gaya berat bisa dikatakan sebagai gaya gravitasi bumi Untuk gaya gesek Gaya gesek merupakan gaya yang arahnya berlawanan dengan gerak sebuah benda Untuk gaya tegangan Tegangan di sini bukan tegangan pada sebuah listrik ya Tapi gaya tegangan di sini yang dimaksud adalah Gaya yang terjadi karena tarikan sebuah tali yang sangat kencang Misalnya ya ada dua orang yang sedang tarik tambang Nah ketika tarik tambang itu kan talinya itu kan sangat kencang Nah kencangnya tali itu berarti adanya gaya tegangan Gaya hambatan dikenal dengan istilah gaya kekentalan Misalnya pada zat cair atau udara Untuk gaya listrik ini adanya gaya tarik menarik Atau mungkin gaya tolak menolak antara dua listrik atau kutub listrik yang saling berlawanan Ataupun searah Untuk gaya magnetik Gaya magnetik ini adalah gaya yang terjadi pada dua buah magnet atau dua buah benda yang memiliki Kalau misalnya dia itu kutubnya berlawanan Berarti ada gaya tarik menarik Kalau misalnya kutubnya itu senama atau kutubnya sama Misalnya kutub utara dengan kutub petara Berarti akan tolak menolak Begitu juga untuk magnet yang memiliki kutub selatan dengan kutub selatan Dia akan saling tolak menolak Nah sebenarnya secara keseluruhan Jenis gaya yang ada di muka bumi itu dibagi menjadi dua Gaya sentuh dan gaya tidak sentuh atau gaya tak sentuh Kalau gaya sentuh itu berarti ada sentuhan langsung atau kontak langsung antara dua buah benda tersebut Beda dengan gaya tidak sentuh Dia itu tidak memerlukan kontak langsung Nah berbagai macam gaya yang sudah saya sebutkan Ternyata itu akan memberikan pengaruh terhadap benda Nah pengaruh gaya terhadap benda itu apa saja Yang pertama Benda gaya itu dapat menggerakkan benda yang diam Misalnya disini ada gambar Seorang anak sedang menarik mobil-mobilan Kalau misalnya mobilnya itu dihubungkan dengan tali Tapi tidak ditarik Otomatis mobil-mobilan itu akan diam Nah ketika ditarik Berarti ada gaya tarik dari seorang anak Kemudian yang kedua Gaya itu menghentikan dan memperlambat gerak benda Misalnya ya disini ada seorang anak yang sedang menendang bola Nah dari bola ini kan ketika ditendang itu bisa juga Ketika akan menghampiri anaknya itu bisa dihentikan Bahkan bisa diperlambat Begitu juga untuk gaya dapat membuat benda melaju lebih cepat Nah misalnya ketika teman-teman itu naik sepeda Seperti sekarang ini yang sedang viral itu banyak sekali Orang-orang pada zaman sekarang itu yang melakukan olahraga sepeda Nah dengan sepeda itu kan bahwa dengan gaya yang diberikan kepada sepeda itu akan membuat benda melaju lebih cepat Dan yang keempat gaya itu akan mengubah arah benda Misalnya ya seorang pemain basket itu akan memantulkan bola ke tanah Nah ketika dipukul dari atas dia otomatis akan arahnya ke bawah Tapi karena ada pantulan dia itu ke atas sehingga arahnya itu berbeda Nah sekarang yang harus diperhatikan adalah Jika sebuah benda dikenai oleh gaya Misalnya dikenai gaya oleh lebih dari satu gaya Misalnya pada resultan gaya ini Pada gambar pertama ada sebuah gerobak yang membawa Mungkin ini batu ya Itu ditarik oleh dua orang Nah arahnya otomatis ya Antara orang yang berbaju biru dengan yang berbaju kuning Itu arahnya ya ke kanan atau mungkin ke timur Nah dengan adanya gaya dari orang yang satu dan orang dua Misalnya orang satu ya memberikan gaya 200 nyu Orang yang kedua memberikan gaya 200 nyu Nah karena arahnya sama Arahnya ke kanan atau ke timur atau ke arah positif Otomatis gaya yang bekerja pada sebuah benda atau pada gerobak Itu merupakan penjumlahan gaya yang diberikan oleh dua orang itu Yaitu resultan gayanya atau gaya resultannya itu 200 nyu ditambah 200 nyu Berarti ini istilahnya itu adalah penjumlahan gaya Karena arahnya sama Karena arahnya sama makanya gayanya itu dijumlahkan Nah untuk gambar yang kedua disini ada peniadaan gaya Maksudnya apa? Nah dari gerobak ini Orang yang satu menarik gaya sebesar 200 nyu Sama dilakukan oleh orang yang kedua Sama-sama 200 nyu Tapi arahnya itu berbeda Satu ke kanan satu ke kiri Atau satu ke timur satu ke barat Atau satu ke arah positif satu ke arah negatif Nah karena gaya yang diberikan oleh dua orang ini sama otomatis ya Ketika kita jumlahkan berarti satu ke kanan satu ke kiri Sebesar sama otomatis 200 nyu Dikurangi 200 nyu Tanda negatif disini atau tanda dikurangi disini artinya menunjukkan arah gaya yang berlawanan Ingat ya Tanda negatif pada gaya itu menunjukkan arah gaya yang berlawanan Satu ke kanan Anggap aja yang positif 200 nyu Nah kebalikannya ke kanan kan ke kiri Berarti negatif Karena tadi sudah positif berarti negatif Berarti jadinya 200 nyu Dikurangi 200 nyu Hasilnya 0 Nah 0 ini berarti tidak ada gaya yang bekerja pada gerobak ini Atau peniadaan gaya Beda lagi kalau misalnya untuk gambar yang ketiga Nah pada gambar yang ketiga Gaya yang diberikan oleh orang yang berbaju biru itu ke kiri Atau gambar A itu sebesar 300 N Sedangkan gaya yang ditarik oleh baju berwarna kuning itu 200 N Nah antara 300 dengan 200 Misalnya ya 300 dikurangi 200 Yang satu kan ke kiri Satunya ke kanan Arahnya berlawanan Berarti dari 300 dikurangi 200 Hasilnya adalah 100 N Nah ini adalah pengurangan gaya Nah dari penjumlahan gaya Peniadaan gaya dan pengurangan gaya Kita harus tahu bahwa Untuk gaya sendiri itu pertama kali itu Dari konsep gaya sendiri itu ya Itu pertama kali dikemukakan oleh Ilmuwan yang bernama Galileo Galilei Dia itu memberikan konsep gaya itu ada dua Yang pertama Sebuah benda akan tetap diam Benda itu akan tetap diam Kecuali ada gaya yang bekerja pada padanya Sehingga benda bergerak Yang tadinya diam Kalau misalnya tidak ada gaya Yaudah diam aja Kecuali kalau ada gaya yang bekerja Berarti benda itu bisa bergerak Yang kedua Sebuah benda akan tetap bergerak Dengan kecepatan tetap pada lintasan lurus Kecuali ada gaya yang bekerja pada benda tersebut Nah ini adalah konsep gaya menurut Galileo Galileo berhubungan dengan gerak Nah kemudian Konsep gaya tentang gerak yang dikembangkan oleh Galileo Galilei ini Akhirnya disempurnakan kembali Atau di uji ulang kebenarannya oleh tokoh yang bernama Isaac Newton Nah Isaac Newton ini pada tahun 1642 sampai 1727 Dia itu memberikan konsep gaya ke dalam tiga hukumnya Yang pertama yaitu hukum pertama Newton Atau tentang hukum kelembaman Yang kedua ada hukum kedua Newton Dan yang ketiga ada hukum ketiga Newton Kita bahas yang pertama yaitu hukum pertama Newton Atau hukum ke satu Newton Hukum ke satu Newton itu berbunyi seperti ini Apabila resultan gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0 Ingat ya resultan gaya itu sigma F Ini yang di dalam kurung itu bacanya sigma Sigma F Apabila resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0 Maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam Dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan Nah, kalau misalnya ditulis secara matematis seperti ini Jika sigma F sama dengan 0 Maka A sama dengan 0 Atau V tetap Atau konstan Atau dalam kurung itu adalah C besar C besar itu artinya konstan Ingat ya Ini hukum satu Newton Jika F sama dengan 0 Maka A sama dengan 0 Atau percepatan sama dengan 0 Atau V sama dengan konstan Atau C Nah, hukum pertama Newton Itu biasa ada yang mengenal istilahnya itu hukum kelembaman Atau inersia Percobaannya Untuk percobaan hukum pertama Newton Mungkin teman-teman bisa melakukan percobaan sendiri di rumah Misalnya ya Seperti gambar ini Ada sebuah kertas Mungkin gunakanlah kertas HVS Nah, di atas kertas HVS itu Diletakkan sebuah kelereng Nah, kemudian Kertas HVS itu Sama teman-teman Ditarik dengan kecepatan tetap Nah, kalau misalnya Dalam posisi kelereng ini Diam di atas kertas Ketika Dia tidak dikenai gaya Dan teman-teman itu menarik kertas dengan cepat Kelereng ini akan tetap berada pada posisi di situ Dia tidak akan menggelinding Ataupun jatuh dari meja Mungkin teman-teman bisa mempraktekan di rumah Nah, itu adalah hukum pertama Newton Tentang hukum kelembaman Atau inersia Selanjutnya, yaitu hukum kedua Newton Bunyi dari hukum kedua Newton Yaitu ketika resultan gaya atau sigma F Bekerja pada sebuah benda yang bermasa M tetap Maka, benda akan mengalami percepatan A Dan bergerak searah dengan resultan gaya Ingat ya Hukum kedua Newton Ini mengatakan bahwa Masa tetap atau M Ingat ya kuncinya itu di situ Masa tetap atau M Kalau masanya tetap Berarti percepatannya Dan gayanya itu Benda mengalami percepatan Dan bergerak searah dengan resultan gaya Jadi, arah percepatannya Itu akan searah dengan resultan gaya Rumusnya seperti ini A sama dengan sigma F per M Atau Kalau misalnya kita ubah ke dalam rumus yang lain Di sini kan sigma F sama dengan M kali A Nah, yang di sebelah kiri ini kan A sama dengan sigma F per M M-nya kan di bawah Ketika M-nya di bawah Pindah ke ruang sebelah kiri Jadi, M kali A Berarti rumusnya Sigma F Sama dengan M kali A Dimana A adalah percepatan Yang satuannya meter per sekon kuadrat Dan M adalah Masa benda Satuannya kilogram Sedangkan gaya atau resultannya adalah satuan Newton Untuk percobaannya seperti ini Jadi, ada sebuah mobil-mobilan Yang dikaitkan dengan katrol Nah, kemudian ditarik dengan beban Nah, ketika bebannya itu semakin Ketika ditarik ke bawah Otomatis arahnya itu Menarik dari troli ini Kalau di sini keterangannya troli ya Nah, ketika bebannya ditambah Dia itu akan bergerak Nah, jadi percepatan yang dialami oleh troli ini Itu akan searah dengan gaya Ya, tadi sedikit menyinggung tentang gaya Rumusnya itu adalah F sama dengan M kali A Tapi di sini ada istilah gaya gravitasi Gaya gravitasi atau berat Atau gaya berat Yang disimbolkan dengan huruf W kecil Percepatan jatuh bebas atau G Akibat gaya gravitasi itu sebesar 10 meter per sekon kuadrat Yang awalnya Rumus gaya adalah F sama dengan M kali A Nah, A di sini Karena ada percepatan yang dipengaruhi oleh gravitasi Contohnya benda ini Apel jatuh dari pohonnya Dia jatuh ke bawah kan Karena ada pengaruh gravitasi Otomatis percepatannya adalah Percepatan gravitasi A kecil berubah menjadi G kecil Sedangkan F yang gaya Berubah menjadi W W artinya gaya berat atau berat Sehingga rumusnya W sama dengan M kali G Ini rumus berat atau gaya berat Nah, hukum yang ketiga dari Newton Yaitu hukum ketiga Newton Dimana bunyinya Untuk setiap gaya aksi Selalu ada gaya reaksi yang sama Dan berlawanan arah Dan gaya-gaya tersebut Bekerja saling terpisah Pada dua benda yang berbeda Nah, di sini kalau Yang dicontohkan ini adalah Kalau misalnya teman-teman itu Mendorong sebat tembok Ketika teman-teman mendorong sebat tembok Nah, di sini ada ilustrasi Menggunakan sepatu roda Ketika mendorong tembok Otomatis kamu akan tergelincir ke belakang Nah, kamu memberikan gaya terhadap tembok Memberikan aksi yang tanda merah Otomatis tembok itu akan memberikan Gaya yang sama tapi berlawanan Sehingga ketika kamu menggunakan sepatu roda Itu akan membuat kamu terjatuh Berarti gaya yang kamu berikan terhadap tembok Itu sama dengan gaya yang diberikan Yang melawan tembok terhadap kamu Dan tanda negatif di sini Artinya adalah arahnya berlawanan Ya, terima kasih Itu yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!